Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman wartawan, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada acara pelantikan Dewan Penasehat DPP Partai Keadilan Sejahtera, yang pertama. Yang kedua, acara ini sebenarnya sudah tertunda beberapa kali ya, dan baru bisa dilaksanakan pada siang hari ini, dan mudah-mudahan sebagai pengumuman ada sekitar 10 orang yang dilantik pada siang hari ini dan diketahui oleh Pak Tifatul Sembiring. Dan untuk sekarang, karena teman-teman tadi sudah menyaksikan proses pelantikan, sambutan dari Presiden dan juga sambutan dari Ketua Dewan Penasehat, maka untuk pengantar, saya akan minta ke Pak Presiden sebentar ya, kemudian nanti Pak Tifatul, setelah itu kita tanya-jawab, tetapi tanya-jawab sekitar Ketua Dewan Penasehat ya, enggak ada masalah kapan deklarasi Presiden. Baik, terima kasih. Silakan, Pak Presiden. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Dewan Pakar dan juga Insan Pes yang saya banggakan. Terima kasih atas kesediaannya bergabung dalam acara pelantikan Dewan Pakar PKS DPP Partai Keadilan Sejahtera. Oh Dewan Penasehat, maaf masih belum familiar. Jadi kita tentu dengan adanya struktur baru berupa Dewan Penasehat yang dilantik pada saat ini, akan semakin melengkapi kelembagaan di Partai Keadilan Sejahtera. Dan mudah-mudahan pelantikan ini akan berjalan nanti secara efektif ya setelah ini, kemudian Dewan Penasehat bisa langsung running, bekerja, memberikan masukan-masukan khususnya kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Dan ini tentu untuk digunakan dalam pengambilan-pengambilan kebijakan ke depan. Sekali lagi terima kasih dan selamat bekerja pada Dewan Penasehat PKS di tingkat DPP. Oke, saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih. Silahkan Pak Atif. Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak burung berbulu coklat, biar mendung tetap semangat. Jadi Alhamdulillah hari Jumaat 20 Januari 2023 tadi sudah dilakukan pelantikan Dewan Penasehat di tingkat pusat Partai Keadilan Sejahtera. Sebetulnya ini memang betul kata Pak Mabrur tadi, sudah tertunda. Prosesnya sama dengan Dewan Pakar, awalnya itu sama. Bahkan surat keputusannya pun sama waktu itu. Akana tarik ulur, anggota dan sebagainya berbeda fungsi. Jadi Dewan Penasehat ini lebih banyak bertugas ke dalam, memberikan masukan. Karena eksekutif ini kita lihat, sudah begitu sibuk, presiden, sekjen, undangan kesana, undangan kesini, pidato sana, pidato sini. Saya pernah merasakannya itu lima tahun menjadi presiden partai. Jadi mungkin untuk perenungan-perenungan, pemikiran-pemikiran, ini perlu masukkan. Yang lebih tenang mengunyang-unyanya, enggak terlibat dengan tugas harian yang istilahnya apa mas? Jungkir balik. Jungkir bagus bisa balik ya, kalau jungkir enggak balik-balik itu repot. Jadi rekan-rekan sekalian, media dan wartawan, tadi hadir ya 10 orang yang sudah dilantik tadi. Mungkin sudah dapat nama-nama listnya. Dan kemudian ini memang tokoh-tokoh besar di PKS dan rata-rata sudah memiliki pengalaman. Dan juga ada dari pihak luar, dari kalangan militer, dari kalangan jenderal kepolisian, jenderal angkatan darat, termasuk juga profesor tadi, Profesor Sanusi Weis dari Bandung. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan, terutama untuk menjaga soliditas partai ini. Sebagaimana diketahui, ya tentulah kalau kita mengibarkan bendera di atas bukit, tentu anginnya agak kencang sedikit kan. Jadi ada gosekan-gosekan, ada provokasi dari luar maupun yang disusupkan lewat dalam misalnya gitu. Kemudian juga termasuk hal-hal yang terkait dengan hubungan PKS ke depan dengan pemerintahan, dengan masyarakat. Ya tadi yang enggak salah juga dibocorkan tentang calon presiden siapa. Bisa saja, bisa saja Dewan Penasehat memberikan masukan, tapi tertulis. Dan tentunya tidak memfiraun-firaunkan siapa ini bahasanya. Tadi saya kutipkan satu kata-kata Ali Haji, siapa berkata kasar, banyak orang merasa gusar. Siapa berkata lembut, banyak orang jadi pengikut. Raja Ali Haji dari Pulau Penyangat ke Pulau Neriau. Jadi tadi dihadiri oleh Sekjen Ketua Dewan Syariah Pusat, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Sekjen dengan jajaran dan juga panitia seleksinya. Jadi sebetulnya sebelum ini ada panitia seleksi untuk Dewan Penasehat ini dan seluruh jajaran kepimpinan DPP, di eksekutif. Demikian rekan-rekan sekalian, kalau ada pertanyaan, yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau enggak ada pertanyaan, saya pulang. Baik, silakan. Mbak dulu, sebutkan medianya ya, mana-mana. Saya Rahmawati dari Kompas TV mau nanya untuk ke depannya setelah dilantik menjadi Dewan Penasehat ini, apa proker yang dalam jangka pendek dan juga dalam jangka menengah dan juga dalam jangka panjang dari Dewan Penasehat yang sudah dilantik ini? Terima kasih, Pak. Jadi ini kita dalam beberapa hari ini akan rapat perdana internal dan segera merumuskan langkah-langkah. Sebetulnya panduannya sudah ada, panduan Dewan Penasehat itu nomor 3 tahun 2021 dibuat oleh DPP. Jadi kita akan banyak sekali masalah yang menumpu ya, untuk konsolidasi, termasuk juga masalah-masalah hubungan dengan pemerintahan. Karena PKS dalam tanda quote-unquote itu partai dakwah, cara berbahasanya juga perlu kita peringatkan kepada teman-teman yang menjadi pejabat publik dan sebagainya. Masukan ini perlu kita berikan kepada DPP, termasuk juga hubungan-hubungan, bahkan sebagai oposisi pun, kita tentu harus menggunakan bahasa-bahasa yang sopan tentunya ya. Walaupun ya pantun itu kan sopan ya, pesannya sampai orang tak tersinggung gitu ya. Jadi seperti mengambil rambut dari tepung, rambut diambil tepung tak berserak. Gitu Pak? Untuk di pelantikan sendiri, di undangan yang gitu kan ada nama Pak Bibit Waluyu mungkin yang disematkan di dalam undangan, di dalam pelantikan. Nah ini mungkin ada penjelasan tersendiri mungkin dari PKS, apakah terkait kedatangannya atau pelantikan tersebut. Terima kasih. Baik, Pak Lejen Bibit Waluyu bersedia sebagai anggota Dewan penasihat tingkat di tingkat pusat PKS. Hanya beliau hari ini berhalangan, hal berhalangan dan nanti kita akan lakukan komunikasi lagi. Saya khawatir beliau lagi ke luar negeri ya, karena terus terang pelantikan ini juga menyesuaikan waktu satu sama lain, agak mepet waktunya. Begini Mbak, Dewan penasihat di tingkat pusat ini bisa bertambah terus anggotanya seperti Dewan Pakar, sesuai kebutuhan kita ke depan. Jadi kita butuh banyak orang sebanyak ini kegiatan. Jadi mungkin pelantikan-pelantikan apa akan dilakukan berikutnya untuk anggota yang lain. Tapi Pak Bibit sudah disetujui di tingkat Dewan Pemimpinan tingkat pusat PKS, itu Mbak. Ya, mungkin dibarengin sama yang lain nanti. Terakhir, satu lagi. Saya dengar Seperyanto dari Metroaktual.net. Metroaktual.net, mohon yang saya tanyakan, dengan pelantikan Dewan Pemimpinan penasihat ini, kira-kira ada punya visi-misi enggak dalam arti menjelang pemilu 2024? Ya, terima kasih ya. Ya, Dewan Penasihat di tingkat pusat ini organnya DPP, Mas. Visi-misi-nya adalah visi-misinya DPP. Jadi kita tidak bikin visi sendiri, nanti bingung yang lain ya. Visi itu ada visi pemimpin, tugas-tugas, barangkali target, ya insya Allah tentunya kita satukan dengan target DPP untuk meraih kemenangan di tahun 2024 ini. Kurang lebih begitu. Oke. Ini akan lebih fokus dan lebih mendalam. Sehingga mungkin yang enggak terperhatikan oleh Presiden, Sekjen, dan seluruh jajaran, ini bisa dipetakan lebih bagus. Sehingga insya Allah ini justru akan menjadi satu yang menguatkan soliditas struktur partai dan anggota partai. Saya kira itu ya. Terima kasih. Pak Jenderal Adang, ada yang mau disampaikan terakhir? Saya pikir secara umum tadi sudah disampaikan ya oleh pimpinan dan juga Presiden PKS. Apapun juga tadi dinyatakan bahwa kita adalah Dewan Penasihat, jadi apapun juga kita harus berpikir secara makro, lalu kita berpikir tentang apa yang kita dapat berikan yang terbaik bagi Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Adang, Pak Presiden, Pak Tipatul ya. Saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih teman-teman Pak Tuan sudah hadir ya. Terima kasih.